8 Tempat Wisata di Situbondo Yang Menarik Untuk Dikunjungi Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video lainnya. 9 Tempat Wisata Situbondo Saat Ini Sudah Beragam Jenisnya Dan Bisa Anda Pilih Sesuai Dengan Keinginan Anda Ingin Berkunjung Ke Tempat Wisata Yang Seperti Apa Banyaknya tempat wisata di Situbondo dikarenakan saat ini Situbondo sudah menjadi daerah yang dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik itu lokal hingga mancanegara. Hal ini juga lah yang membuat pemerintah, para pengembang, dan masyarakat Situbondo saling gotong royong dalam membangun sektor wisata yang menarik di sana. Siapa yang tak mengenal Situbondo? Situbondo merupakan suatu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Lokasi kabupaten Situbondo ini berdekatan dengan Banyuwangi. Tak heran apabila kabupaten ini memiliki banyak tempat wisata Situbondo yang menarik dikarenakan di sini banyak sekali tempat-tempat wisata yang indah dan menghipnotis mata siapa saja yang mengunjunginya. Berikut ini adalah tempat wisata Situbondo yang bisa menjadi referensi untuk Anda kunjungi. 1. Taman Nasional Baluran Tempat wisata menarik pertama adalah Taman Nasional Baluran. Taman ini merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi dan populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Situbondo. Di sini Anda bisa melakukan beragam aktivitas dikarenakan ada beberapa spot menarik yang bisa Anda kunjungi seperti gunung, padang savana, hingga pantai semuanya lengkap dan tersedia di sini. Selain itu juga Anda dapat melihat macam-macam satwa liar seperti banteng, rusah, kerbau liar, hingga si cantik burung merak. Walaupun berbentuk objek wisata alam, Taman Nasional Baluran ini memiliki fasilitas lengkap yang akan memudahkan para wisatawan seperti musola, tempat makan, parkir, toilet, dan masih banyak lainnya. 2. Pantai Pasir Putih Jika Anda ingin mencari suasana pantai yang menarik di Situbondo, Anda dapat mengunjungi pantai pasir putih ini. Pantai ini sudah menjadi objek wisata pantai populer di Situbondo dikarenakan keindahan pantai dan kebersihan pantainya yang sudah terkenal di kalangan para wisatawan. Sesuai dengan namanya, objek wisata ini memiliki pantai dengan pasir yang putih dan bersih. Selain itu juga air di pantai ini masih jernih dan tidak terkontaminasi oleh sampah-sampah dan hal lainnya. Ada salah satu hal yang membuat pantai ini menjadi wajib untuk Anda kunjungi karena ternyata pantai ini memiliki keunikan yaitu terdapat kawasan hutan hijau yang tidak jauh dari garis pantai. 3. Pantai Bilik Tempat wisata menarik lainnya yang bisa Anda kunjungi di Situbondo yaitu Pantai Bilik. Pantai ini menjadi semakin menarik dengan memiliki 4 gradasi warna yaitu coklat tua, coklat muda, emas, dan abu-abu. Pantai ini juga semakin menarik dengan kebersihan pantai yang terjaga dan panorama alam yang sangat indah. Pantai ini juga sangat cocok untuk dijadikan latar belakang foto Anda karena keindahannya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Area pantai ini juga masih termasuk ke dalam Taman Nasional Baluran sehingga Anda hanya perlu membayar tiket untuk masuk ke tamannya saja. 4. Puncak Rengganis Agropuro Jika Anda ingin mencari suasana lain selain pantai di sini, Anda bisa mengunjungi objek wisata ini. Objek wisata ini berupa gunung yang memiliki ketinggian 3088 meter. Gunung ini sudah tidak aktif sehingga aman untuk dikunjungi. Di sini juga terdapat bangunan kuno dan kompleks kepurbakalaan yang menarik untuk Anda kunjungi. 5. Padang Rumput Sikasur Objek wisata alam ini terletak di jalur pendakian pada Gunung Argopuro. Tempat ini menjadi menarik untuk dikunjungi karena berupa hamparan padang rumput luas yang memiliki daya tarik yang sangat eksotis. Di sini juga terdapat danau sitanjung yang memiliki air yang masih jernih dengan pemandangan yang tak kalah indahnya. Anda bisa menikmati kesejukan dan keindahan alam di sini sebagai pelepas penat. 6. Padang Savana Situbondo Ingin merasakan pengalaman seperti berada di negara Afrika? Anda bisa mengunjungi padang Savana Situbondo ini sebagai solusinya. Padang rumput di sini menawarkan keindahan khas daerah-daerah Afrika serta Amerika Latin yang eksotis dan membius siapa saja yang mendatanginya. Di sini juga terdapat hewan-hewan seperti banteng, kerah, merak, dan rusa. Di sini juga Anda bisa melihat Gunung Baluran yang menjulang dengan indahnya. 7. Kawasan Bekol dan Samiang Kawasan ini merupakan bagian dari Taman Nasional Baluran yang sudah tidak perlu lagi diragukan keindahannya. Di sini Anda bisa menikmati panorama alam yang indah sambil melihat satwa-satwa liar yang menjadi daya tarik dari tempat ini. Di sini juga terdapat menara pandang yang digunakan untuk mempermudah aktivitas pengawasan terhadap para wisatawan, Anda juga dapat naik ke sini untuk menikmati indahnya panorama alam dari ketinggian. 8. Air Terjun Setancak Nama Air Terjun Setancak berasal dari kisah kuno masyarakat yang menerangkan bahwa tadinya air terjun ini tidak ada, namun secara tiba-tiba muncul memancar keluar dengan derasnya dan kemudian dinamakan setancak. Air di sini juga masih jernih dengan pemandangan hutan di sekitar yang masih hijau dan asri untuk memanjakan mata Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!